Guna-guna untuk si janda muda Banjar baru sekitaran tahun 2018 Ira duduk di ruang tamu yang suram Cahaya matahari pagi mengintip lewat jendela besar yang tirainya setengah tertutup Hari ini dia mengenakan das terlusuh berwarna biru yang dulunya cerah tapi kini sudah memudar Rambutnya yang hitam panjang, tampak kusu tak terurus seolah tak tersentuh sisir selama berhari-hari Ujahnya pucat dan mata coklatnya yang biasanya ceria kini tampak sayu Dikelilingi lingkaran hitam yang tajam, tanda kurang tidur, juga tekanan emosional yang mendalam Di pangkuannya dua anak duduk terdiam Seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun mengenakan kaos oblong yang kebesaran dan celana pendek yang terlihat kotor Mencengkram rat boneka kelinci lusuh, satu-satunya benda yang memberikannya rasa aman Matanya yang besar menatap lantai dengan tetapan kosong Seolah memahami bahwa sesuatu yang sangat penting sedang terjadi meskipun ia tak sepenuhnya mengerti Anak yang lebih besar, seorang gadis berusia 5 tahun duduk menyandarkan kepala di bahu ira Pakaian tidurnya yang berwarna pera muda, tampak kusam Sementara rambutnya yang ikal dibiarkan tergerai tanpa tatanan Mata gadis kecil itu yang biasanya ceria, kini tampak muram Dengan pipi basah oleh air mata yang tak lagi terbendung Di sudut ruangan, sebuah koper besar berdiri terbuka Berisi pakaian yang dilipat dengan terburu-buru Beberapa baju anak-anak tampak diselipkan di sela-sela pakaian dewasa Bercampur dengan mainan dan juga buku-buku cerita bergambar Ira menghelah nafas panjangnya, merasa jantungnya berat seperti batu Ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk dirinya dan anak-anaknya Hanya saja ada rasa takut akan masa depan yang tak pasti membuat dadanya sesat Suaminya, Iwan, berdiri di ambang pintu ruang tamu Wajahnya keras dan tegang, Iwan mengenakan kemeja kerja yang kerannya sudah longgar Dan celana panjang yang terlihat lecok Tanda bahwa ia juga telah melewati malam itu tanpa tidur Mata mereka bertemu sejenak Dalam sekejap, semua kenangan bersama melintas di benak mereka Kebahagiaan, pertengkaran, pengkhianatan dan juga penyesalan Namun, tak ada kata-kata yang keluar Hanya keheningan yang menekan menandai akhir dari perjalanan panjang yang penuh dengan lika-ligu Aku sudah menyiapkan semuanya Suara Ira terdengar serak dan rendah Kami akan pergi sekarang Iwan menganggu kasar Dia sudah berulang kali berkata Tak mau berpisah Tetapi kehendak Ira sudah bulat Ira menudukan wajah Menangan air mata yang mendesak keluar Tahu bahwa tak ada lagi yang bisa diperbuatnya Ira berdiri perlahan Menggandeng anak perempuannya Dan menggendong anak laki-lakinya Mereka lalu berjalan menuju pintu depan Meninggalkan segala yang pernah mereka kenal dan pernah mereka cintai Ira tidak menoleh Hanya anak-anaknya yang terisak memanggil sang ayah Akan tetapi Iwan hanya berdiri di tempat tanpa bergerak mencoba mengejar mereka Dengan langkah berat Akhirnya mereka melangkah keluar dari rumah tersebut Angin pagi yang dingin menerpa wajah mereka Memberikan sedikit kesegaran di tengah kepedihan yang tengah mereka rasakan Ira memandang sekeliling Melihat taman kecil di depan rumah yang penuh dengan kenangan indah Tempat anak-anaknya bermain tertawa dan tumbuh besar Mereka berjalan pelan menuju mobil tua Yang diparkir di tepi jalan Mobil itu adalah satu-satunya barang berharga Yang Ira bawa dari rumah ini Iwan hanya mengikuti mereka dengan tatapan Setiap langkah istri dan anaknya yang semakin menjauh Membuat hatinya terasa beri Namun keputusan sudah diambil Mereka harus berpisah karena kesalahan Iwan sendiri Ira membuka pintu mobil dan dengan lembut Ia membantu anak-anaknya untuk masuk Mereka duduk di kursi belakang dengan pandangan yang kosong Ira menutup pintu mobil dengan perlahan Seolah mencoba menunda momen perpisahan ini Selama mungkin Ia berdiri sejenak Menarik nafas dalam-dalam mencoba mengumpulkan kekuatan Iwan berdiri di depan rumah Mah suaranya bergetar Kamu tahu Kalau aku akan selalu menunggumu Ira memandangnya dengan mata berkaca-kaca Aku tidak akan merubah pikiran Akhirnya Ira memalingkan wajah Masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin Bunyi mesin yang bergetar seperti menggema di dalam hati mereka Mengingatkan pada kenyataan yang terpaksa dihadapi Ira melihat anak-anaknya melalui kaca spion Mereka terdiam Mungkin mereka sudah memahami situasi ini dengan cara mereka sendiri Ia tahu Perjalanan hidup mereka setelah ini Tidaklah akan mudah Tetapi ia berjanji dalam hati Bahwa dirinya akan memberikan yang terbaik bagi mereka Mobil mulai bergerak perlahan Meninggalkan halaman rumah Iwan berdiri dengan bahu mempungkuk Menyaksikan keluarganya pergi Hatinya berat Karena dipenuhi dengan segala penyesalan Andai saja dia tak mudah tergoda Perempuan lain waktu itu Mungkin keluarganya saat ini Masih tetap utuh Di dalam mobil Ira menggenggam setir dengan rat Berusaha menahan air mata yang tak terbendung Anak-anaknya pun mulai terisak Perlahan Membuat hatinya semakin hancur Perempuan berusia 28 tahun itu Menoleh ke arah belakang Memberikan senyum yang menenangkan Meskipun hatinya sendiri penuh dengan luka Semua akan baik-baik saja Bisiknya lebih kepada dirinya sendiri Daripada kepada anak-anaknya Kita akan menemukan kebahagiaan lagi Mama janji Setelah melalui perjalanan panjang yang melelakan Akhirnya Ira dan kedua anaknya Sampai di depan rumah orang tuanya Sebuah rumah panggung tua Yang dikelilingi pepohonan Yang tak kalah tuanya Rumah itu selalu menjadi tempat berlindung Bagi Ira Tempat dimana dirinya merasa aman dan dicintai Begitu mobil berhenti di alaman Pintu depan pun terbuka Tidak lama kemudian Keluarlah Ibunda Ira Dengan wajah penuh kekhawatiran dan cinta Uma Ira Seorang wanita parubaya dengan rambut yang mulai memutih Mengenakan gamis sederhana berwarna piru muda Wajahnya memancarkan kasih sayang yang tulus Begitu melihat kedatangan Ira dan cucu-cucunya Ia segera berlari menghampiri mereka Ira Anakku kata Uma Ira dengan suara lembut Menarik Ira ke dalam pelukanya yang hangat Kami semua sudah menunggumu sejak tadi nak Air mata mengalir deras di wajah Ira Dia berhasil sampai ke tempat dimana ia selalu diterima Maafkan Ira Karena Ira datang membawa Ahim Sementara itu saudara laki-laki Ira Ahim Keluar dari rumah bersama istri dan anaknya Satu-satunya kakak Ira itu Tampak sedih melihat adiknya pulang Dengan status janda Kia Ibar dari Ira Segera menyikut perut suaminya Agar tidak terlalu larut dalam suasana Tampaknya dia mengerti jika Ira sedang tak ingin dikasihani Melainkan hanya ingin diterima kembali di rumah mereka Mungkin karena mereka sama-sama perempuan Jadi Kia pun bisa merasakan seperti apa perasaan adik iparnya kala itu Ayo bawa anak-anak kamu masuk ke dalam rah Ucap Kia sambil menggandeng keponakannya Kami sudah menyiapkan kamar untukmu dan anak-anak Kamu bisa tinggal disini selama yang kamu butuhkan Ira merasa hatinya sedikit lebih ringan Mendengar kata-kata itu Dia tak ingin menjadi beban bagi keluarganya terlalu lama Terima kasih kak Anak-anak Ira yang sejak tadi nampak lelah dan sedih Mulai menunjukkan keceriaan Saat melihat sepupu-sepupu mereka Mereka pun segera berlari-lari kecil sambil tertawa-tawa Sementara orang dewasa membawa koper dan juga barang-barang Ira Masuk ke dalam rumah Di dalam rumah Suasana pun terasa lebih hangat dan juga akrab Aroma masakan rumah yang lezat tercium dari arah dapur Menambah kenyamanan suasana Ya Kia sudah menyiapkan makan siang untuk semuanya Di atas stiker pandan sudah terhidang Gangan karu, papuyu baban am, iwak talang asam manis dan sepinggan besar nasi siam karau Kalian pasti lapar Setelah perjalanan panjang jauh Kata Kia sambil tersenyum Ayo mari kita makan dulu Ira duduk lesehan bersama keluarganya Perasaan hancur yang sedari tadi ia rasakan Kini mulai memudar sedikit demi sedikit Kia terus memastikan Bahwa Ira makan sebanyak mungkin Jangan supang-supang disini Makan sebanyaknya Supaya badan kamu jadi gemukan Kata Kia sambil tertawa kecil mencoba meringankan suasana Anak-anakmu juga harus lebih banyak makan Anak-anak Ira tersenyum Ketika menikmati makanan bersama sepupu mereka Ira yang melihat anak-anaknya kini kembali ceria Hatinya pun menjadi sedikit lebih lega Selesai makan Kia mengajak Ira beristirahat di kamar yang telah disiapkan Kamar itu luas dan juga nyaman Dengan tempat tidur besar dan selimut tebal yang hangat Di sudut kamar Terdapat lemari yang cukup untuk menyimpan seluruh pakaian mereka Aroma melati tercium harum Rupanya umat telah menanam rumpun melati di dekat jendela kamar Kalau memang kamu butuh sesuatu Jangan ragu untuk memberitahuku ya Kata Kia menatap Ira dengan penuh perhatian Ingat Kamu itu bukan hanya iparku Tapi sudutku anggap seperti saudara kandungku Terima kasih ya kak Kamu tidak tahu betapa berarti semua ini bagiku Jawab Ira dengan mata berkaca-kaca Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat Ira mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas baru di rumah keluarganya Setiap pagi ia membantu ibunya dan juga Kia di dapur memasak makanan untuk keluarga besar mereka Tawa anak-anak yang bermain di halaman Menjadi musik yang menenangkan hatinya Perlahan tapi pasti Ira mulai berasa lebih kuat dan juga yakin bahwa ia bisa melalui semua ini Ia selalu ada untuk Ira Menjadi pendengar setia serta memberikan kungan tanpa henti Setiap malam setelah anak-anak tidur Mereka berdua duduk di teras berbicara tentang masa lalu dan juga masa depan Kia selalu tahu kata-kata yang tepat untuk membuat Ira merasa lebih baik Uma yang tahu hubungan antara menantu dan putri bungsunya itu pun senang melihatnya Aku yakin kamu kuatrak Kata Kia sambil mengupas jagung yang baru diangkat dari panci Jagung rebus itu terasa manis karena baru saja dipetik dari kebun belakang rumah Setelah mengupas beberapa buah jagung Ia pun memberikannya kepada anak-anak Ira mengangguk mendengar ucapan Kia Dia mengiakan ucapan iparnya tanpa ragu Ya dia memang harus kuat Demi kebahagiaan kedua anaknya Berkat bantuan keluarganya Ira mulai menemukan kembali kedamaian Perlahan tapi pasti luka atas perceraiannya Kini mulai sembuh Digantikan oleh cinta yang tulus dari orang-orang yang ada di sekitarannya Beberapa bulan setelah tinggal bersama keluarganya Ira merasakan hidupnya perlahan-lahan kembali tertata Ira pun memutuskan untuk merintis kembali usaha laundry milik ibunya Yang sempat vakum selama berbulan-bulan Bukan hanya untuk mengobati luka hati Tetapi juga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selama ini Ira tak mau lagi merepotkan Ahim Kakaknya memiliki kewajiban juga untuk mengurus keluarganya sendiri Usaha laundry milik Uma Dulunya cukup populer di kalangan warga sekitar Terletak di sudut rumah dengan papa nama Barasi Laundry Yang terlihat sudah pudar karena dimakan waktu Meskipun kecil Tempat ini memiliki dua buah mesin cuci besar Yang masih berfungsi dengan baik Ahim yang melihat adiknya berusaha menata hidup Segera membantungan segala cara Ahim mulai membersihkan dan juga memperbaiki peralatan yang ada Dia mengecat ulang dinding Mengganti tirai lama dengan yang baru Bahkan membuat ruang tunggu yang nyaman untuk para pelanggan Setiap paginya tercium Aroma sebun cuci dan pelembut pakaian menyambut Para pelanggan yang datang Mesin cuci mendengung lembut Memutar pakaian kotor yang diserahkan pelanggan Ira padanya Rak-rak kayu sudah terisi penuh dengan deterjen Pauhangi pakaian serta gantungan baju Ruangan itu sekarang terlihat cerah Sangat berbeda jauh dari kondisinya yang dahulu Kumu karena tak terurus Pelanggan pun mulai terus berdatangan Mulai dari tetangga sekitar Hingga orang-orang yang mendengar kabar dari mulut ke mulut Ira melayani mereka dengan senyum ramah Serta memastikan setiap pakaian dicuci dengan bersih dan juga rapi Sehingga perlahan namun pasti Usaha laundry ini mulai dikenal Pelanggan pun semakin bertambah setiap harinya Akan tetapi Bukan berarti semua berlangsung dengan lancar Dimulai dari salah satu mesin cuci yang memang sudah tua Mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan Suatu hari Ira sedang sibuk menyetrika pakaian yang sudah kering Ketika terdengar suara keras dari salah satu mesin cuci Bum! Suara itu menggelegar keras Membuat jantung Ira berdegup kencang Dia segera berlari menuju sumber suara lalu terhenyak Kala melihat mesin cuci tua itu bergetar hebat dan mengeluarkan asap tipis Ira buru-buru mematikan mesin Lantas membukanya dengan cepat Pakaian di dalamnya basah kuyup dan penuh sabun yang belum terbilas dengan benar Ira menghela nafas panjang Saat menyadari bahwa mesin itu tidak bisa digunakan lagi Sedangkan pakaian yang harus dicucinya masih menumpul Kepalanya terasa pening Sehingga Ira memijat pelipisnya kuat-kuat Hanya tersisa satu mesin cuci yang bisa dipakai Tetapi itu berarti akan lebih banyak waktu yang ia butuhkan Mesin cuci merusak Kia yang kebetulan ada di pekarangan bergegas menghampiri adik kiparnya Ira tertawa sedih Pelanggan memang terus berdatangan tiap harinya Tetapi uang Ira masih belumlah cukup untuk membayar biaya servis mesin cuci yang pasti Membutuhkan uang ratusan ribu itu Terpaksalah Ira hanya memakai satu-satunya mesin cuci yang tersisa Dan benar dalam beberapa hari pelanggan mulai mengeluhkan pakaian mereka yang tidak siap tepat waktu Kamu pakai saja uang tabunganku Ujar Ahim ketika tahu tentang permasalahan Ira Adiknya itu menggeleng dengan wajah Mburam Dia tidak ingin membuat kakaknya semakin kerepotan Ahim tampaknya bisa memahami isi hati dari Ira yang terlihat dengan menerima tawaran pinjamannya Dia pun tidak bisa berkata apa-apa lagi malam itu Namun keesokan harinya Ira terkejut Ketika ia melihat orang asing datang ke tempatnya dan langsung membongkar mesin cucinya yang rusak Ira sudah berniat menegur akan tetapi Kia menahannya Tidak apa-apa Disengaja ku panggil untuk memperbaiki mesin cucimu yang rusak Ujar Kia sambil menarik tangan Ira perlahan Mata Ira berkaca-kaca mendengar ucapan iparnya Dia lagi-lagi merasa berhutang budi karena sudah begitu banyak dibantu Mesin cuci Ira sudah normal semua Pekerjaannya pun berlangsung seperti biasa lagi Sayang cobaan kembali datang seolah tidak rela membiarkan Ira hidup tenang Ira yang kala itu sudah tertidur pulas Ketika ia mencium bau asap ia terduduk kaget Ia mengira jika itu adalah obat nyamuk bakar di kamar yang menyebarkan asap tersebut Dia masih setengah tidak sadar Sehingga butuh waktu cukup lama sampai mendengar suara ramai di luar sana Tubuh Ira menegang Mengira ada musibah yang menimpa kakak dan istrinya Tubuh Ira masih sempoyongan Ketika dia keluar dari kamar Asap tebal menerobos masuk melalui ventilasi jendela Sehingga ia terbatu-batu Uma, Uma panggil Ira Perasaan semakin tidak enak Terlebih lagi saat ia menyadari jika listrik sudah padam Ia berjalan sambil merabat-rabat dinding Sebelum pada akhirnya bisa membuka pintu depan Jantung Ira berdegup kencang Saat ia melihat kerumunan warga di depan kiosk kecil yang menjadi tempat usahanya Api sudah membumbung tinggi Melahap bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu Saat itulah mobil pemadam kebakaran datang Ira didorong ke belakang Sementara mereka berusaha memadamkan api Butuh waktu beberapa lama sebelum api berhasil dikendalikan Kedua kaki Ira lemas Melihat bangunan yang kini sudah berubah menjadi arang Ia terjatuh sambil menangis histeris Sementara itu Uma dan kedua anaknya memeluk tubuh Ira rat-rat Mereka berempat bertangisan meratapi hidup yang tak pernah lepas dari cobaan Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut Akhirnya diketahui bahwa kebakaran itu disebabkan oleh korsleting listrik dari mesin cuci tua yang bermasalah Rupanya tukang servis elektronik kemarin itu tidak bekerja dengan baik Ira pun jatuh sakit selama satu minggu Tubuhnya panas dan lemah sehingga tak bisa bangun dari tempat tidurnya Fikiran Ira yang kusut membuatnya semakin lama sembuh Uma yang melihat Ira patah semangat segera mengambil inisiatif Ia lalu masuk ke kamar dan menyerahkan uang dengan nominal cukup besar ke tangan anaknya Uang dari mana ini Mak? Tanya Ira lemah Dia tahu betul Uma hanya mengandalkan gaji pensiunan dari mendiang abanya Uma mengelus rambut Ira perlahan Uma punya simpanan dua gelang emas dan gelang itu Uma jual supaya kamu bisa memulai usaha lagi Jadi ayo cepatlah sehat Anak-anakmu membutuhkan orang tua mereka Mata Ira terasa panas Dua gelang emas yang Uma sebutkan tadi merupakan peninggalan mendiang abah Uma pun sangat menyayanginya Tidak pernah gelang itu lepas dari tangan Uma Kiah yang juga berada dalam kamar memandang uang yang diberikan Uma kepada Ira dengan tatapan nanar Dia yang tadinya masih tersenyum kini tanpa sedikit menarik diri Dia bahkan berpamitan keluar kamar dengan alasan harus segera memasak Ira menatap punggung iparnya Dia merasa tak enak hati karena menerima uang tersebut Namun Uma tetap memaksa Ira memakai uang itu alasannya karena Ira harus membangun kehidupannya lagi Uma tak mau melihat anak perempuannya itu terus berputus asa Dukungan Uma berhasil membuat Ira kembali bersemangat Setelah sembuh Ira pun mulai membangun kembali usahanya Dia beruntung karena para pelanggan lamanya tetap setia Ira mengira semua sudah berjalan lancar seperti biasa Kia pun juga tak menunjukkan perubahan sikap kepadanya Sehingga hubungan mereka pun tetap rukun Mau gorengan rak? Kia datang membawakan sepiring gorengan yang masih panas Mau kak? Saud Ira dia langsung mengambil pisang dan memakannya dengan cepat Walau sesekali meringis karena kepanasan Kia masih menemani Ira beberapa saat Setelah melihat adik iparnya menghabiskan makanan yang dia bawa Kia pun lalu masuk ke dalam rumah lagi Ira kembali mengurus pakaian kotor milik pelanggan yang baru saja diantar Akan tetapi gerakan Ira yang cekatan tiba-tiba saja terhenti Dia merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya Tangan Ira memijat pelipis dengan kuat Mengira jika itu hanyalah masuk angin biasa Rasa sakit yang dirasakannya tak kunjung reda Seakan ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk secara bersamaan Rasa sakit itu begitu kuat Sehingga membuatnya menjerit tanpa sadar Suara jeritan Ira melengking nyaring Membuat seluruh keluarganya terkejut dan berhamburan mendekatinya Ira terduduk di lantai Memegangi kepalanya dengan kedua tangan Darah mulai keluar dari rongga telinga dan juga hidung Uma langsung beristighfar melihat keadaan putrinya Ia merangkul Ira lalu berseru pada Ahim Agar segera pergi untuk memanggil mantri Ahim berlari cepat Mereka beruntung Karena rumah mantri tak jauh dari kediaman mereka Dia pun berhasil membawa mantri itu datang Untuk segera mengobati Ira Kia hanya bertiri menatap Ira yang sedang kesakitan Dia tidak berkata apa-apa Tidak juga memberikan pertolongan untuk menolong adik kibarnya Kia menghilang nafas dengan berat Ketika mantri memutuskan untuk merujuk Ira ke rumah sakit Lantas ia bergumam pelan pada suaminya Kita harus keluar uang banyak lagi Ahim tidak mendengarkan ucapan dari Kia Ia sudah sibuk membantu Ira Masuk ke dalam mobil mereka Lalu mengemudikan kendaraan tua itu ke rumah sakit daerah Ira pun segera diperiksa Akan tetapi Tidak seorang pendokter yang tahu Apa penyebab sakitnya Segala macam obat telah dikonsumsi Sayang Rasa sakitnya tak kunjung sembuh Bahkan semakin menjadi-jadi Membuat Ira merasa putus asa Keluarganya yang sudah tak lagi memegang uang Terpaksa membawa Ira pulang Kehidupan mereka pun menjadi kacau Karena Ira sering berteriak-teriak setiap malamnya Orang-orang di kampung pun juga mulai berbisik Menyangka jika Ira sudah menjadi gila Suara tangisan yang selalu disusul jeritan Membuat tetangganya sedikit risih Para tetangga pun menyarankan Agar Ira dibawa ke orang pintar Yang diyakini bisa menyembuhkan penyakit misterius itu Mereka menduga Ira terkena guna-guna Mungkin itu dari mantan suaminya Yang masih menaruh dendam Uma yang cemas Akhirnya nekat pergi seorang diri Mencari tahu Apa yang terjadi kepada anaknya Dia bertekad untuk mendapatkan jawaban Walau harus menemui Para orang pintar Yang tinggal cukup jauh dari kampungnya Hasilnya sama Seperti perkiraan para tetangga Setiap kali yang menceritakan Tentang kondisi Ira Orang pintar yang Uma temui Selalu memberikan jawaban yang sama Anak bungsunya Sedang diguna-guna Mendengar itu semua Hati Uma terasa hancur Dia tidak mengerti Kenapa masih ada orang yang membenci Ira Sedangkan anaknya itu Sudah mengalami cobaan bertubi-tubi Uma pulang membawa air dalam botol mineral Air itu sudah dibacakan doa oleh orang pintar Untuk segera diminumkan kepada Ira Akan tetapi Keadaan Ira tak kunjung membaik Keadaannya justru semakin memburuk Sehingga badannya kini kurus kering Di tengah keputus asaan itu Allah menunjukkan jalan melalui seorang saudara jauh Yang datang berkunjung Ia memberitahu Ira tentang kondisi Seorang lelaki muda di desa tetangga Yang konon bisa mengobati penyakit mistis Antarkan Uma ke sana Pinta Uma kepada Ahim yang baru saja pulang bekerja Uma takut Adikmu nanti tidak berumur panjang Kalau tidak segera diobati Ahim mengangguk Dia tidak membantah sama sekali Bahkan ketika disuruh menggendong Ira Masuk ke dalam mobil Kia hanya menunggu di rumah dengan alasan Harus menjaga anak dan juga keponakannya Perjalanan mereka melewati jalan kecil yang sunyi Melintasi sawah yang juga sepi Karena bukan musim tanam Hujan turun ditik rintik Menambah kesan muram pada perjalanan tersebut Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang Mereka pun pada akhirnya Tiba di sebuah rumah sederana Bangunan itu dikelilingi oleh kebun singkong Yang sudah tumbuh cukup tinggi Terbuat dari kayu dengan atap seng yang sudah berkarat Di sana kedatangan mereka pun disambut oleh seorang lelaki muda Yang tampak biasa-biasa saja Penampilannya sama Seperti para petani yang biasa menggarap sawah Sama sekali tidak mirip dengan orang pintar Seperti yang diceritakan oleh kerabat jawira Lelaki itu memandang Ira yang tengah kesulitan berdiri Lalu menyuruhnya masuk Ruang tamu sederhana Tanpa perabotan mewah itu Dialasi oleh tikar purun Umah pun menceritakan keadaan Ira Sehingga mereka membawanya kemari Si tuan rumah Memandangnya dengan seksama Kemudian menggeleng-gelengkan kepala Sayang sekali Ulun tidak punya kemampuan semacam itu Ujarnya sambil menggelengkan kepala Dia meminta mereka untuk pulang Setelah melepas lelah Mata Umah berkaca-kaca mendengar penolakan tersebut Dia terisak Lantas mengusap air mata yang terlanjur menetes Ira menggenggam tangan Umah kuat-kuat Dia merasa bersalah Karena tak bisa memberikan kebahagiaan pada Umah Yang dia berikan selalu saja berupa kesedihan Suara isak tangis kedua perempuan itu terdengar Menyayat hati Sehingga sang pemilik rumah yang pada awalnya menolak pun Tiba-tiba berkata Ulun sebenarnya tidak mau ikut campur dalam masalah ini Umah mendongak cepat Wajahnya yang sudah dipenuhi keriput Tanpa sedikit berharap Lelaki muda itu tak bisa menolak permintaan orang tua Yang sangat menyayangi anaknya Dia pun lalu berkata lagi Masalahnya Orang yang mengirimkan guna-guna ini Adalah orang dekat juga Mengobati acil Ira Berarti akan mengembalikan guna-guna ini ke pengirimnya Ulun takut Pian semua akan semakin sakit hati Begitu tahu Siapalah yang tegas sudah menyakiti acil Ira Umah, Ira dan Ahim bertukar pandang ragu Namun Umah segera berkata Kami tidak tertarik Untuk mengetahui siapa yang mengirimkan guna-guna ini Kami datang hanya meminta tolong Agar anak saya bisa segera sembuh Lelaki itu tersenyum singkat Dia mengalihkan pandangannya kepada Ira Yang sejak tadi dipanggilnya acil atau bibi itu Acil ini sangat beruntung Karena acil rajin sholat malam Dan juga mengaji Al-Quran setiap malamnya Sehingga kiriman itu hanya sampai di kepala saja Kalau saja acil tidak rajin beribadah Mungkin saat ini acil sudah lumpuh Akibat kuatnya ilmu yang orang itu kirim Ira terguncang mendengar penjelasan itu Lantas apa yang harus aku lakukan, Ding? Acil terus saja melaksanakan sholat tahajud Sholat taubat dan sholat hajat Setelah itu perbanyak zikir Dan lanjutkan dengan surah ini Katanya sambil menunjukkan beberapa surah yang perlu dibaca Serta waktu yang tepat untuk melaksanakan semua itu Ia lalu memberikan petunjuk dengan detail Dan sabar saat menjelaskan langkah demi langkah yang harus diikutinya Intinya, Ira sendirilah yang bisa mengobati dirinya Atas bantuan Allah Dengan tekad yang kuat, Ira mulai menjalankan semua petunjuk yang diberikan Kalau suatu hari nanti acil diberikan petunjuk Siapakah pelaku sebenarnya? Mohon, janganlah menaruh dendam pada orang itu Demikan pesan si lelaki muda ketika mereka berpamitan pulang Ira mengerutkan kening Tetapi tetap menganggukkan kepala Dia berjanji Akan berusaha memaafkan orang yang sudah mengguna-gunainya Setiap malam, Ira pun bangun untuk melaksanakan sholat tahajud Sholat taubat dan sholat hajat Walau hanya bisa dilakukan sambil duduk Ia memohon ampunan dan juga petunjuk dari Allah Dengan hati yang penuh harap dan ikhlas Selesai sholat, Ira juga memperbanyak zikir Mengingat Allah dengan segenap jiwa Ira pun mulai merasakan ketenangan yang luar biasa Seolah-olah beban berat di pundaknya perlahan-lahan mulai terangkat Uma selalu berada di samping Ira Memberikan semua dukungan yang bisa diberikannya Uma memastikan Ira menjalankan semua ibadah dan petunjuk dengan benar Termasuk membantu Ira untuk mengambil wudhu Beberapa minggu pun berlalu Rasa sakit di kepala Ira mulai berkurang Tubuhnya pun perlahan semakin kuat dan fikirannya lebih jernih Jerit kesakitan yang dulu mengganggu tidur para tetangga Kini semakin jarang terdengar Tetangganya pun mulai menyadari perubahan tersebut Dan berhenti menyebut Ira gila Penyakit yang Ira derita selama beberapa bulan akhirnya sembuh Ira merasakan kedamaian dan ketenangan yang sempatnya ia rasakan sebelumnya Dia pun terkejut Ketika mengetahui tanda-tanda yang diucapkan lelaki muda itu pun terbukti Suatu malam saat Ira sedang beristirahat terdengar suara dentuman keras terdengar dari arah kamar kakak iparnya Ira pun segera bangun untuk melihat apa yang terjadi Dan ketika Ira mengintip melihat kamar iparnya Mendadak melintas bayangan serupa sosok dirinya Entah itu nyata atau mimpi Sampai saat ini Ira tidak bisa menyimpulkan Dan sesuai janjinya waktu itu Ira pun memutuskan untuk tidak mencari tahu lagi Dia pura-pura tak tahu Bahkan mencoba tetap bersikap seperti biasanya pada iparnya Walau hatinya terasa sakit Ira sadar Kia mungkin berubah Karena merasa terbebani atas kehadirannya di sana Kedatangan Ira dan juga anak-anaknya Membuat Kia kesal bahkan menjadi marah Walau masih tidak menyangka atas kemarahan Kia Hingga membuatnya tega mengirimkan guna-guna Nyawa Ira nyaris melayang karena ula Kia Namun lagi-lagi Ira berusaha menutup mata Dia tak mau memperpanjang masalah Mungkin Kia pun juga sudah sadar akan semua kesalahannya Karena ipar Ira itu kembali bersikap baik padanya Juga kepada anak-anak Ira Ira pun kembali membuka usahanya Tetapi kali ini dia sengaja memilih tempat yang lebih jauh Ira berharap kebencian Kia tak tumbuh lagi setelah mereka tak bertemu tiap hari Sayang tempat usaha yang dipilihnya ternyata tidaklah strategis Ira lebih sering melamun di dalam toko karena tak ada pelanggan yang mengantarkan cucian kotor Mereka yang dulunya rutin mengantarkan pakaian kotor untuk dicuci oleh Ira Kini diam-diam membuang muka Mereka bersikap soal tak suka padanya Sekaligus jijik hingga tega meludah ke jalan saat berpapasan di jalan Pada awalnya Ira merasa jika itu hanyalah perasaannya saja Sampai suatu hari ketika Ira sedang menyapu halaman Rambut Ira dijambak istri temannya Ira menjerit karena kaget Dia berusaha melepaskan diri Tetapi cengkraman perempuan itu sangat-sangat kuat Sampai rambutnya ikut tercabut Eh perempuan murahan Kamu pikir aku tidak tahu Kamu sudah berpacaran dengan suamiku Teriak wanita itu keras sehingga menarik perhatian orang-orang yang lewat di jalan Ira terpukul oleh tuduhan yang tidak berdasar itu Dia ingin menjelaskan tetapi lawannya tetap tidak mau mendengarkan Mantas saja kamu diceraikan Suamimu pasti tetahan dengan perempuan gatal macamu Baju Ira pun sampai robek Saat perempuan itu menarikan dengan kasar Ira tidak bisa melawan temannya yang kesetanan Ia berteriak-teriak meminta tolong Tetapi yang datang hanyalah umat Orang lain hanya menonton sambil ikut menuding wajah Ira Seakan-akan semua orang sepakat Bahwa Ira hanyalah perempuan gatal Yang suka menggoda suami orang Hari itu juga Gosip langsung menyebar ke seluruh kampung Ira dikabarkan menjadi selingkuhan dengan suami temannya sendiri Sabar ya nak Allah tahu kebenarannya Kata ibunya dengan penuh kasih sayang Saat Ira mengadu sakit hati Desas-desus tentang Ira Semakin menjadi-jadi Orang-orang yang dulunya ramah Kini menghindarinya Ketika Ira berjalan di kampung Dia bisa merasakan pandangan penuh Kecurigaan yang diarahkan padanya Bukan hanya mulut perempuan yang ganas menyebarkan gosip Para lelaki pun juga berani bersiul untuk menggoda Ira Ada pula yang terang-terangan mengajaknya untuk tidur bersama Ira yang sudah merasa tidak tahan Akhirnya menyerah kalah Ia pun mengiakan saja Saat suaminya datang dan mengajak rujuk Walau tak ada lagi rasa cinta yang tersisa Setidaknya Ira dapat hidup lebih aman di bawah perlindungan Iwan Mereka pun kembali ke kota Tidak banyak yang Ira harapkan Ketika kembali tinggal serumah dengan suaminya Rasa sakit Yang pernah ia rasakan ketika tahu Jika Iwan dulu berselingkuh Masih belum sepenuhnya sembuh Di kota ini Ira memutuskan untuk tetap Membuka usaha laundry Pengalaman yang dia miliki Membuatnya berhasil Menggait banyak pelanggan baru Walau hanya berbekal Satu mesin cuci dan setrika uap Setidaknya itu sudah cukup Untuk dia yang baru memulai Setiap hari Ia membuka pintu toko laundry Dengan harapan bekerja keras Untuk menghidupi anak-anaknya Serta mengirimkan sebagian lagi Untuk Uma di kampung Dia tak berani lagi pulang ke kampung halaman Penghinaan yang diterimanya dulu Membuat Ira trauma Suatu malam Di saat Ira sedang mempersiapkan Pakaian yang telah dicuci Untuk dikembalikan kepada pelanggan Terdengar ketukan lembut Di pintu Ira memandang jarum jam Kala itu sudah pukul Sepuluh malam Siapa? Tanyanya tanpa langsung Membukakan pintu Kala itu Iwan tak ada di rumah Ira takut Orang itu berniat jahat Yang mengetuk pintu Ini akura Suara ahim terdengar Dari balik pintu Ira terperanjat Dia pun segera Membukakan pintu Dan menatap kakaknya Dengan pandangan Tidak percaya Kakihannya mana? Tanya Ira Sambil menengok Kebalik punggung ahim Kakaknya menggeleng Aku datang sendirian Kesini Ada apa kak? Apa Uma sakit? Ira langsung gelisah Tidak biasanya Ahim datang Tanpa pemberitahuan Terlebih dahulu Uma baik-baik saja Jawab Ahim datar Dia memandang ke arah Tumpukan pakaian Yang baru saja selesai Di setrika adiknya Ayo Masuklah dulu kak Aku akan membuatkan teh Ira langsung Menyuruh kakaknya Masuk sementara Ia sendiri Beranjat ke dapur Kopi Ira berbalik Apa? Aku mau kopi Tanpa gula Ahim menjawab Lagi-lagi Dengan suara yang datar Adiknya itu heran Kalau mendengar Permintaan dari ahim Tetapi dia tidak Memprotes sama sekali Kebetulan Dia masih punya Stok kopi yang cukup banyak Untuk menjamu teman Iwan yang datang bertamu Ira kembali lagi Dengan membawa Rampan Berisikan kopi pahit Tumpen Kakak mau minum Kopi pahit Bukannya dulu Kakak lebih suka Minum teh Ahim tidak menjawab Pertanyaan dari Ira Ia lalu duduk Dengan punggung kaku Di atas Bangku plastik Berwarna hijau Milik Ira Ira Yang mengira Jika kakaknya itu Ingin menunggu kopi dingin Terlebih dahulu itu Ikut berdiam diri Ia duduk Di dekat meja setrika Merapikan sisa pakaian Yang belum dirapikannya Maaf Ujar ahim tiba-tiba Adiknya itu Mengangkat kepala Dia tidak mengerti Kenapa ahim Mendadak Meminta maaf 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 untuk apa Apa karena Datang tanpa Memberitahu lebih dulu Ahim Menggeleng pendek Lalu Apa karena kakak Datang tidak membawa Ia meringis Mengira jika ahim Tak enak hati Karena datang Dengan tangan kosong Kakaknya menunduk Memandangi lantai Ubin rumah Ia Yang mulai Retak-retak Aku Aku bukan kakak yang baik Kening Ia terangkat tinggi Kalau mendengar Pengakuan dari ahim Dia tidak pernah Memiliki masalah Dengan kakak Satu-satunya itu Lantas nama Kia pun melintas di benak Ira Perasaan tak enak pun mulai muncul di hatinya Mungkin Ahim sudah tahu kalau ternyata istrinya lah yang mengirimkan guna-guna itu kepada Ira Aku tidak pernah membenci kakak Ucapnya pelan Dia memang tidak pernah membenci Ahim Kalau tentang Kak Kia Aku pun sudah tidak memikirkannya lagi Kia? Tanya Ahim Ira menutup mulut Rupanya dia sudah salah bicara Ya bukanlah Kia yang ingin dibicarakan oleh Ahim Apa yang Kia lakukan padamu? Ira menggeleng dengan cepat Tidak, tidak ada Ahim memandangi lantai lagi Dia itu adalah istri yang baik Akulah yang tidak pantas menjadi suaminya Sudah menikah belasan tahun Tapi kami masih harus tinggal menumpang di rumah Uma Awalnya Aku mengira jika Uma akan memberikan rumah itu kepada aku Terlebih lagi hanya akulah anak lelaki Uma Sedangkan kamu sudah menikah dan tinggal bersama dengan suamimu Ira terdiam Dia tidak tahu menahu akan hal itu Tapi Kenapa saat itu kamu memutuskan bercerai dengan Iwan Dan pulang kembali ke rumah Uma yang pada awalnya akan memberikan rumah itu padaku Jadi berubah pikiran lagi Ahim menarik nafas panjang Bahkan Uma rela Menjual emas kesayangannya hanya demi kamu Sedangkan aku yang sudah berulang kali meminta bantuan modal usaha dari Uma Hanyalah mendapat omelannya saja Ira memandangi kakaknya dengan perasaan takaruan Dia tahu Uma memang sering memarahi kakaknya ini karena menganggap Ahim tak becus berusaha Melihat Uma yang selalu bersikap pilih kasih Membuatku hilang akal Saat itu aku berpikir lebih baik membuatmu mati saja Supaya semua harta warisan itu jatuh padaku Ahim masih terus menatap lantai Akhirnya aku meminta tolong kepada Kai Anum Untuk membuatmu sakit parah Ternyata kamu tidak mati juga Bahkan bisa kembali sehat seperti sedia kalah Sampai disitu aku pada akhirnya menyebarkan fitnah pada orang kampung Memberitahu mereka kalau kamu adalah perempuan gatal yang suka menggoda suami orang Darah Ira terasa menggelegak Mendengar pengakuan dari kakaknya Matanya merah menahan sakit Seluruh tubuhnya gebetar Kalau saja dia tidak segera mengenalikan diri Mungkin gelas yang berisikan kopi panas itu sudah dilemparkan Ira ke wajah kakaknya Aku Aku minta maaf Ahim bendonga ke arah adiknya yang kini duduk dengan wajah merah padam Mulut Ira bungkam Selama ini dia sangat menyayangi kakaknya Tetapi siapa sangka Ahim tega menyakitinya seperti itu Bahkan Ahim menginginkan kematiannya Suara dering handphone dari dalam kamar menjadi alasan Ira untuk meninggalkan Ahim Dia melangkah lebar-lebar lalu mengangkat handphone yang terus berdering Halo siapa dengan suara kaku? Percakapan itu berlangsung beberapa detik Tetapi berhasil membuat Ira bergegas berlari ke ruang tamu Dengan tangan yang masih menggenggam handphone Ia memandang ke sekeliling ruangan Sampai tatapannya terhenti ke pintu yang kini sudah tertutup rapat Ira ingat betul Pintu itu tidak ditutupnya saat menyuruh Ahim masuk Mungkinkah kakaknya itu pulang diam-diam Karena tahu Ira tak bisa memaafkannya Aku bersumpah Tadi kak Ahim datang ke sini Dia juga meminta dibuatkan kopi pahit Ira kembali berbicara di handphone Suara kia terdengar dari ujung sambungan telpon Ira Ahim sudah meninggal karena kecelakaan Cepatlah pulang Kami akan menunggumu datang sebelum kami menguburkan Ahim Jangan Jangan berdusta Ujar Ira serak Pandangannya tertambat Pada gelas kopi yang masih terlihat mengepulkan asap Bukti bahwa tadi Ahim benar-benar datang Terdengar sautan lagi Tetapi kali ini Ira tak mendengarnya dengan jelas Sudut matanya Menangkap bayangan Ahim Yang terlihat masih duduk di bangku plastik hijau Hanya saja Kini sosoknya terlihat mengerikan Selesai Wow Luar biasa Kisah dari Kenang Akinasi Ini beneran eh Keren pake banget Kisah dari Kenang Akinasi ini tuh Kalau musik saya ibaratkan apa ya Easy listening ya Musik-musik easy listening Tapi Dapet banget ya Dalem banget disini Karakternya dalem Terus Penggambaran suasana di Kalimantannya juga dapet Terutama dari Segi makanan-makanan yang dihidangkan tadi ya Seperti yang sudah disebutkan dalam kisah Dan di awal kisah ini teman-teman Sedihnya dapet banget Mungkin buat beberapa teman-teman yang pernah merasakan perpisahan ya Bukan perpisahan itu kan gak harus perceraian ya Itu pasti dapet banget tuh Di awal kisah itu Dan Saya juga Kayak kebawah ya Larut dalam emosinya Dan ternyata juga endingnya plot twist Uh Disini saya sedari awal Itu sudah mengira bahwasannya Si Kia ya Ipar dari Ira ini yang Yang Menggunainya Karena dari Pada saat dikasih Gelang Dan pada saat itu dia Kelihatan kayak gak suka Dan pada saat dia memberikan Pisang goreng Setelah itu Ira nya tiba-tiba kesakitan Disitu Saya udah Wah ini pasti Pasti Kia nih Dan memang Sudah banyak terjadi yang seperti itu Tapi ternyata Di endingnya Semuanya perbuatan Dari Iham Selaku kakaknya sendiri Dan justru Dia mengakui bahwasannya Kia adalah istri yang baik Tapi dia lah Seorang kakak yang gagal Kakak yang jahat Suami yang tidak baik Dia mengakui Walaupun ya Apa namanya Ini bukan sosok Sebenarnya Mungkin kalau ada beberapa yang bilang Itu korin Atau apa Intinya sosok yang datang Ke rumah Ira Ira ini sudah kembali Dengan suaminya Itu sosok yang datang Itu menjelaskan bahwasannya Dialah pelakunya Selama ini Tapi yang bikin kerennya Ternyata Itu bukan sosok Sesungguhnya dari Iham Ihamnya sendiri Mengalami kecelakaan Dan harus meregang Luar biasa Asli keren banget Untuk Kenangakinasi Kisahnya ini Dan banyak juga hikmah Yang bisa kita ambil Dalam kisah barusan ya Terutama saya sangat Menyoroti sosok Ira Selaku wanita Yang mana dia Benar-benar berusaha keras ya Ditimpa kegagalan Bangkit lagi Ditimpa lagi Bangkit lagi Bangkit lagi Sampai pada akhirnya Dia menemukan kebahagiaannya Dia mengetahui Siapa pelakunya Dan semoga Untuk kelanjutan Kehidupan dari Ira Dan anak-anaknya Maupun suaminya Iwan Menjadi lebih baik ya Ini best on true story Dan kisah ini terjadi Di Banjarbaru Kalimantan Selatan Ya Banjarbaru Terima kasih untuk Kenangakinasi kisahnya Dan semoga saja Kisah barusan bisa menghibur Teman-teman semua ya Para pecinta Penikmata horror misteri Lebih khususnya lagi Kepada para subscriber Dari channel Ilau bercerita Dan silahkan Buat teman-teman yang lain Yang punya komentar Atau pendapat lain Tentang kisah barusan Bisa menuliskannya Di dalam kolom komentar Ataupun hanya sekedar saling menyapa Silahkan insya Allah Kami akan membalasnya Satu persatu Dan kami ingin mengucapkan Terima kasih Kepada seluruh teman-teman Yang sudah selalu setia Mendukung channel kami Yang sudah selalu hadir Di setiap harinya Karena kehadiran teman-teman lah Kami selalu bersemangat Berkarya di setiap harinya Dan silahkan Buat yang suka dengan videonya Bisa di klik Tombol like Tombol jempolnya Buat yang belum subscribe Jangan lupa Diklik tombol merah subscribe Dan lonceng Notifikasi juga dinyalakan Agar teman-teman Bisa selalu mendapatkan Notifikasi Dari konten-konten Yang akan kami upload Selanjutnya Dan Untuk channel Lilobercerita ini ya Kami upload Di setiap harinya ya Setiap malam Jam 9 malam Waktu Indonesia bagian barat Atau jam 21.00 Waktu Indonesia bagian barat Buat teman-teman Yang mungkin punya Kisah oral misteri ya Yang apabila Mungkin berkenan Dibawakan di channel kami Silahkan bisa mengirimkan Kek nomor telepon Yang ada di sini Bebas Dalam bentuk tulisan boleh Dalam bentuk rekaman Suara boleh Senyamannya teman-teman Aja Buat yang sudah mengirimkan Kisah kami Terima kasih Dan di akhir kata Saya ilo mengucapkan Permohonan maaf Apabila dalam Pembawaan kisahnya Barusan ada kata-kata Yang salah Ataupun ada kata-kata Saya yang mungkin Kurang berkenan di hati Teman-teman Saya mohon Bukakan pintu maaf Yang seluas-luasnya Dan sampai Berjumpa lagi Di konten-konten kami Selanjutnya Yang pasti tidak kalah serunya Yang pasti tidak kalah horornya Masih bersama saya Ilo di channel Ilo bercerita Salam sehat Sukses selalu Untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati